gitu tapi saya enggak menyalahkan kamu sebagai perempuan tidak pernah salah itu karena apa laki-laki juga keluar dari perempuan ya jadi kamu menyalahkan perempuan laki-laki ikut salah kamu bener tapi cuma satu udah bisa senyum tadi terus banget air matanya sekarang enggak ketawa lagi jadi begitu saya memang bilang dia mencuri itu sama sama halnya uang ketika dulu masih hidup di kontrakan ya mah masih inget mah ini kontrakan masih lah langsung oke sekarang kita ulang kembali sekaligus kita sharing ya jadi uang gajian sudah saya kasih dia semua belet tabluk sampel-pampelnya ya karena waktu itu belum pakai transfer saya kasih dia belah nih terserah kamatur buat belanja ya di situ ada catatan masukkan petunin sekian kalau pekal sekian ya kan terus transfer ke sana sekian buat anak-anak gitu begitu oke dan saya megang duit 200 buat beli benzin dan mungkin sebaiknya kadang-kadang saya ada receh-receh gitu ya buat nah kejadiannya adalah ketika itu saya biasa mau ngasih sesuatu mau ngasih gitu ya uang saya hilang uang kalau ngasih tiga ribu dua ribu perak ya hilang itu nah yang lebih siapa yang ambil dia buat apa beli sayur karena nggak ada receh-receh nah ketika itu saya tegur dong kamu jadi orang suka mencuri gitu orang-orang pasar pasar-pasar nah ini pasar juga main ya ya Hai pedang apa ceri Assalamualaikum nah terserah negara Foreign wariqor'ahu'alaikum style nah Halo Sheree coalition if ya semuanya jikalau lagi comuk kaya di korang Agria enggak tau bagus ya gue tahu lew они law you lumayan aku kemangan bebu burと kulit ngolat kurung pasar siapa kira-kira kirim ini sementara tadi iklan dulu ya ini kita lanjut lagi ke yang uang 2000 di sini kita bahas ya politik iya syukur malah orang turutnya iya iya oke ini kembali ke ini ya jadi begini ya uang 2000 ketika saya mau ngasih tuh nggak ada ya namanya kita kalau beramal ya 1200 ikhlas kondisinya juga berbeda ya itu gitu saya punya itu nggak ada gitu saya tanya ini duit sini siapa yang ambil duitnya dia bilang dia mana duitnya nggak ada beli korengan apa-apa itu saya ingat sih beli korengan agar orang kurang sayur loh buat beli sayur gak punya kurang itu dan terus saya tanya leh duit kamu yang 600 ribu mana ini masih utuh enggak utuh masih yang apa sih pokoknya kurang dua ribu enggak alasan kamu kamu adalah enggak itu itu masih utuh yang memasuk masih utuh masih utuh karena itu bergejian bergejian itu termasuk tuh alasan kamu adalah ini saya nggak ada receh jadi saya ambil duit itu kan buat kamu juga begitu ngomongnya kamu jadi situ marah kamu mencuri namanya walaupun itu buat saya tapi itu namanya mencuri kau menangis tuh sungguh-sungguh kata dibilang ngolong maling juga nangis ya nangis tuh nangis tuh nangis tiba-tiba 2000 aja ketika ini bukan dua ribunya saya cuman melatih itu namanya kedisiplinannya uang 200 itu siapa yang membuat uang saya tolong jangan diganggu nah untuk uang selebihnya dimanage sama dia gitu itu perjanjian saya nah nangis dia tersengguh-sungguh kalau perlu saya akan panggil bapaknya dia bener bapaknya dia pun aku tegur pas ketemu ya saya bilang ini ngolong gitu kan nah menangis dia tersengguh-sungguh gitu kan saya kata ini bilang maling 2000 aja dibilang maling nyatanya seumur hidup baru dibilang maling nyatanya ya karena ketahuan gitu nah tapi ini adalah ada nilai moralnya jadi kanaknya kanaknya pun nanti ketika ada uang anaknya nggak bakal ngambil karena tahu itu tidak boleh jadi lebih baik tinggal ngomong ngomong saja nah ini uang dua ribu apa susahnya cuma ngomong doang ya saya kan ada disitu karena kita tinggal satu kamar ukuran dua setengah kali dua setengah meter ya mah ya segitu itu kalau ngomong ya Pak ini udah jam dua ribu saya ambil buat bayar sayur kan hati saya lega karena itu uang saya taruh itu itu memang itu semacam kunci kita sengaja taruh tapi ngambil tuang walaupun itu keluarga sendiri gitu dan ternyata dia ambil sama istri sendiri habis aja ya gimana dimarah cuma diberi-beri nah jadi habis itu dia nggak berani ngambil lagi gitu yang duit dikletakin gitu jadi dia ambilnya kalau sekarang sudah lain ngambil di ATM sampai di kotak langsung yang memang uang-uang berputar gitu uang berputar itu ada uang masuk dan ada uang keluar gitu dan itu memang dia maini sendiri gitu cuman kalau dulu memang saya itu ngajarin dia tidak ada istilahnya itu saya nyakutin yang mengindah dia tidak ada cuman dia yang paling menangis karena disebut nyolong gitu yang pertama nyolong uang dua ribu dia masih nggak terima kalau saya sebut nyolong dua ribu sampai sekarang udah terima belum ya nggak terima dia tetap nggak terima karena alasannya itu uang suami uang kayaknya juga gua yang ngomong kayak gitu terus kenapa kamu nggak terima kamu udah nyolong ya iya nyolong dua ribu kalau mau bilang kamu kamu lagi tidur waktu itu masih tidur kan nggak mau mengganggu tidur iya kalau kamu memang nggak mau mengganggu saya duit kamu direcehin dulu ke tempat lain biarpun sampai ke pecoongan ya elah yang ada masalah ini kesalahannya begini nggak salah dua kali nih ini tentang mencuri ya jadi jangan mencuri walaupun itu punya keluarga sendiri ya saya sudah menerima belum kalau dibilang maling 2000 udah 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 iya 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 nangis 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 habis ada matanya udah habis ada matanya di depan ngaji eh sekolah Nah ini masih ujian dari bang mereka jadi gerindikin coba ya Allah alam bu 1225 ini nyong nyoknya gitu lantikan video yong mereka ene dengin menang dengin ya ya kita lantikan videonya nah oke untuk yang pasal mencuri sudah ini sudah selesai jadi saya bilang istri saya pun bisa sebut mencuri kalau dia mengambil uang saya tanpa izin kalau dulu uangnya saya terletakkan di meja waktu saya masih kerja bulanan ya, karena itu uang Rp. 2000-3000 itu berharga saya mengajarkan ke dia supaya tangannya itu gampang ikhlas jangan mencuri jangan diambil dan yang kalau sekarang adalah waktu kemarinan itu uang direkening sebenarnya boleh pakai tapi tolong bilang dulu cuma sekedar ngomong doang pas saya ambil uang buat ngakondangan ini udah apa-apa, ambil tapi kalau misalnya ngambil terus gak ngomong, gak apa ini kan jadi curi namanya nyolong jadi jadi begitu jadi jangan mencuri walaupun itu memiliki keluarga sendiri ini contohnya seperti kita tetapi setidaknya kita bisa saling menghormati itu aja kita tidak ingin maksudnya abis dia nyolong uang saya direkening terus dia bilang balikin uangnya tidak gitu kalau saya kadang-kadang di video ngomong di video yang ngomong balikin uang saya itu lain cerita itu bukan uang yang dia curi tapi uang yang dia pakai semuanya ini itu lainnya jatuh senang gak senang punya suami macam ini tak tak mau ganti yang lain belum ada belum ada 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 malsai udah tua pemilihan kayak gimana lagi ini kayak Bang Haji Tile bentar koit jadi begitu ya pokoknya jangan mencuri ini oke kita untuk bahasan kedua bahasan kedua selanjutnya ini oh kemana sih oh pasal ini mau ini pasal iya bersejam kok jam 8 sampai jam 9 sejam jam 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 coca kepanjang begini nanti dihilangkan eh 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 selamat menikmati